Jadi itu jenis-jenis penyakit mata apa saja yang bisa disembuhkan? Mata minus, katarak, glukoma, mata merah, mata berlemak, gagal operasi, rabun akibat diabetes. Kalau di tempat saya sendiri, itu semua minyaknya asiracikan saya. Nanti si pasien lah yang merasakan. Jadi mending yang mana duluan nih dikonsumsi? Kalau saran saya, lebih bagus herbal dulu. Herbal dulu? Nah, herbal kan lebih cepat diserap oleh tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcast. Senang sekali kita kembali berjumpa di acara Buka Tutup bersama saya, Noli Selayati. Dan hari ini kita akan ngobrol bersama tabib pengobatan herbal Krishna. Di sini sudah hadir Abang Riki, selaku tabib dari pengobatan herbal Krishna. Apa kabar, Bang Riki? Baik, baik, Mbak Noli. Baik, nah hari ini kita akan membahas tentang pengobatan herbal, mata, tulang, dan juga ambeyan. Nah, sebelumnya bisa diceritakan dulu, Bang Riki, perjalanan membuka klinik herbalnya seperti apa? Silahkan. Kalau perjalanan dari awal ya, yang namanya saya merintis, pasti dari awal. Saya mencoba, mencoba, belajar, akhirnya menemuin hasil yang sesuai yang saya inginkan. Awal mula membuka klinik herbal ini di tahun berapa, Abang Riki? Di 2011. 2011, sekarang sudah 2021, kurang lebih 10 tahunan. Ini sudah punya berapa cabang, Bang Riki? 5 cabang. 5 cabang, di mana saja itu? Di Pekanbaru. Pekanbaru Riau ya? Riau. Di Bengkulu ada. Di Belilas ada. Belilas? Belilas itu ya? Belilas Rengat, Rengat, arah Kejambi. Arah Kejambi, oke. Berarti daerah Jambi ya. Yang keempat? Keempat ada di Prawang, Riau juga. Sama di Makassar. Makassar. Kabar gembira untuk sahabat-sahabat podcast yang ada di kota Makassar. Karena sekarang sudah hadir klinik herbal Krishna. Nah ini yang punya keluhan mata, ambein dan tulang bisa langsung berkunjung. Kalau di Makassar sendiri alamatnya di mana? Di Jalan Landak Baru nomor 23. Jalan Landak Baru nomor 23 Makassar. Nah ini openingnya sejak kapan nih? Tanggal 1 kemarin, 1 November. Tanggal 1 kemarin. Sudah membuka cabang di Makassar. Cabang yang kelima. Kenapa akhirnya memutuskan untuk membuka cabang di Makassar? Karena banyak tamu yang telepon, yang suruh buka cabang di Makassar. Jadi permintaan dari pasien sendiri, kenapa nggak buka di kota besar di Makassar misalnya? Jadi itulah yang mendasari ya untuk membuka kliniknya di Makassar. Nah ngomong-ngomong soal pengobatan herbal Krishna. Ini kan di, apa namanya, flyernya juga tertulis tuh. Katanya sudah hadir pengobatan herbal tanpa operasi. Nah itu seperti apa? Bisa dijelaskan untuk sahabat-sahabat podcast yang ada di rumah? Oke, jadi kalau dengan keluhan mata, saya dengan cara terapi dan ada ramuan yang untuk dikonsumsi. Oke, jadi kalau mata itu pakai terapi? Pakai terapi. Terapinya seperti apa? Saya terapi dengan manual. Manual? Jadi itu jenis-jenis penyakit mata apa saja yang bisa disembuhkan? Mata minus, katarak, glukoma, mata merah, mata berlemak, gagal operasi, rabun akibat diabetes. Oke, sebanyak itu bisa disembuhkan tanpa operasi? Bisa, insya Allah bisa. Jadi gimana itu caranya? Dengan cara terapi. Terapi? Iya, nanti ada ramuannya juga. Dalam masa perobatan nanti ada beberapa jenis makanan yang harus di stok total. Oke, contohnya mungkin bisa dicontohkan? Contoh gimana? Kalau misalnya untuk mata minus, biasanya kalau misalnya kita mau obati mata minus harus operasi ya. Kalau di dunia kedepteran harus operasi kan ya. Kalau misalnya di klinik herbal nggak usah operasi berarti. Tanpa operasi. Tanpa operasi. Nah, seperti apa? Oke, jadi kalau misalnya penyakit mata minus, kan biasanya kalau minus kita harus melakukan tindakan operasi lasik ya, kalau nggak salah. Nah, kalau di klinik herbal krisna sendiri seperti apa? Kalau di pengobatan herbal krisna semua cara tradisional dan cara terapi. Saya terapi beberapa titik syarap-syarap mata. Oke. Itu menggunakan ada alat-alat khusus kah atau gimana? Tanpa alat. Tanpa alat. Semua dengan cara tradisional. Jadi semua caranya kembali back to nature lagi ya? Yang sudah namanya pengobatan herbal, pengobatan tradisional sudah pasti dengan cara tradisional. Sudah pasti dengan cara tradisional. Oke. Nah, tadi juga dikatakan kalau ada ramuan yang akan dikonsumsi. Nah, kalau boleh tahu itu ramuannya dalam bentuk apa? Jamu kah atau gimana? Ramuan sudah kita racik dalam bentuk kapsul. Kapsul. Jadi si pasien tinggal konsumsi aja di rumah. Jadi memudahkan pasien untuk mengkonsumsi ya? Iya. Berarti tiap penyakit beda-beda dong ya ramuannya? Beda-beda. Beda-beda. Nah, ini tabib sendiri ya langsung? Saya yang turun tangan langsung. Langsung. Saya yang atasin. Oke. Termasuk menyiapkan obatnya juga diracik sendiri sama tabibnya? Iya, benar. Saya yang racik semuanya. Oke. Kalau itu tadi kan pengobatan untuk mata ya? Kalau untuk tulang sendiri seperti apa? Sama seperti mata. Semua dengan sistem cara terapi. Terapi juga? Terapi. Dan nanti kalau untuk ada minyaknya buat dioles. Berarti yang membedakan antara mata dengan tulang itu ininya ya? Cara terapinya. Cara terapinya juga berbeda. Cara terapinya juga beda? Iya. Oke. Berarti kalau misalnya pakai dengan minyak, itu minyaknya sama? Minyak khusus juga? Khusus. Dari bahan herbal juga? Iya. Dari bahan herbal. Kan banyak tuh di luar sana yang juga pakai minyak tuh tekniknya untuk menyembuhkan. Tapi kadang-kadang orang maunya sembuh malah merasa lebih kayak gimana gitu. Malah lebih merasa panas gitu hasilnya. Itu gimana itu? Ya kalau di tempat saya sendiri itu semua minyaknya hasil racikan saya. Nanti si pasien lah yang merasakan. Jadi kalau mau merasakan hasilnya gimana, langsung aja kunjungi berarti ya. Ini herbal. Jadi nggak usah banyak cerita dari sini gitu. Datang aja langsung buktikan sendiri. Tapi kalau boleh dibocorkan, minyaknya itu sendiri hasilnya seperti apa? Kalau hasilnya begitu dipakai, ya nanti dia 2-3 hari udah mulai kelihatan hasilnya. Oke, jadi nggak instan ya? Nggak instan. Nggak gitu dioles, langsung hilang tuh. Nggak ada. Itu namanya sulap dong ya? Bener. Kalau yang namanya pengobatan herbal itu udah pasti proses penyembuhannya dia bertahap. Bertahap. Tidak ada yang instan. Oke. Nah kalau misalnya untuk tulang sendiri, kira-kira membutuhkan berapa lama nih terapi untuk menyembuhkan? Kalau untuk tahap awal 21 hari. 21 hari? 21 hari sudah ada pasti hasil kelihatan. Oke. Itu datang tiap hari atau gimana? Enggak. Awal datang, nanti hari ke-20 baru datang lagi. Oke. Jadi pertama datang, konsul, menjelaskan ya apa? Konsul, diterapi. Nanti hari ke-20 si pasien baru datang lagi. Kenapa datangnya harus di hari yang ke-20? Kenapa nggak di minggu pertama, minggu ke-2 gitu atau gimana? Tidak, memang aturannya seperti itu. Seperti itu. Jadi nanti dalam masa di rumah, 20 hari, 19 hari itu, si pasien nanti ada obat yang untuk dimakan. Ada ramuannya. Oke. Ada minyak nanti buat dioles di rumah dan dalam masa perobatan ada beberapa jenis makanan yang harus di-stop. Nanti saya akan kasih. Kalau misalnya untuk tulang sendiri, itu makanan yang harus dihindari itu seperti apa? Seperti daging-daging. Kenapa? Kenapa nggak boleh makan daging gitu? Padahal kan kalau mau dibilang, kita tuh kuat kalau makan daging gitu. Tenaganya nambah tuh kalau makan daging. Karena dia dalam masa perobatan itu yang namanya pengobatan herbal, kalau dibarengin dengan daging, kemampuan obat itu akan sedikit berkurang. Oh gitu ya. Jadi biar dapatnya hasilnya maksimal, jadi semua pantangannya harus dijalani. Berarti kerja sama-sama pasiennya juga dibutuhkan ya. Kalau memang mau sembuh, jangan ini, jangan nyel gitu ya. Ikuti naturan ya. Kalau tabinya bilang jangan makan sembarangan, jangan makan dulu sembarangan. Nah kalau untuk ambeyan sendiri, ambeyan ini kan banyak sekali diderita. Apalagi untuk pekerja-pekerja yang notabene setiap hari selalu duduk lama gitu kan. Seperti apa tuh penyembuhannya? Kalau ambeyan saya nggak sistem terapi. Saya periksa, saya lihat dulu dia model ambeyannya seperti apa, sudah berapa besar, bisa dikatakan sudah stadium berapa. Nah nanti saya jelaskan ramuannya. Ada salep buat dioles. Oke, jadi itu salepnya gimana? Dibikin sendiri juga? Bikin sendiri. Dari ramuan herbal juga? Dari ramuan herbal. Oke, sejauh ini pasien-pasien yang pernah ditangani sama tabi periki untuk penyakit ambeyan itu sendiri, stadium yang paling tinggi itu? Stadium 4. Stadium 4? Itu sebesar apa? Udah sebesar jempol orang dewasa. Jempol orang dewasa, waduh. Berarti itu udah bisa dibilang luar biasa ya. Nah itu teknik pengobatannya seperti apa? Teknik pengobatannya dengan cara metode tradisional. Nanti ada ramuannya dan ada salep buat dioles. Dan jangan lupa ada juga pantangan makan. Jadi balik lagi, pantangan makan itu pasti ada. Obat herbal itu pasti juga ya dikonsumsi untuk segala macam penyakit yang bisa diobatin ya. Nah untuk yang penyakit ambeyan di stadium 4 yang seperti Bang Riki pernah tangani, itu membutuhkan waktu berapa lama? Sampai bisa akhirnya sembuh nih. Bisa sampai 75 hari paling lama? 75 hari? Itu benar-benar 75 hari dari hari pertama datang yang notabenenya ambeyannya sebesar jempol itu betul-betul ada perubahan? Kalau perubahan di 25 hari awal sudah pasti ada perubahan. Wow luar biasa. Dan betul-betul tanpa operasi? Tanpa operasi. Tanpa operasi. Jadi cuma datang ke klinik, diperiksa, pakai metode apa tadi yang dikatakan? Salep. Salep. Salep buat diolak. Habis itu minum obat? Ada pantangan makannya juga. Oke, jadi apapun sebesar apapun ambeyannya insya Allah bisa dibantu ya. Benar bisa. Oke, nah Bang Riki, ini kan juga dikatakan bahwa tanpa operasi nih ya kan, banyak juga pasien-pasien yang mungkin untuk mengobati penyakitnya sudah datang ke medis, ke rumah sakit-rumah sakit yang ada. Nah, sejauh ini, apakah pengobatan herbal di Krisna itu bisa dibarengin nggak sama pengobatan-pengobatan yang notabenenya dari rumah sakit medis? Bisa, tetap bisa. Jadi bisa tetap ya? Bisa, tetap bisa dibarengin boleh medis juga bisa, tapi proses konsumsi ramuannya harus dibedakan dua jam. Dua jam? Dua jam. Oke, jadi pilihannya tetap harus dibedakan ya? Harus dibedakan. Demi keamanan pasien itu sendiri juga? Bukan demi keamanan. Apa tuh? Kalau dibarengin, yang namanya pengobatan herbal ini sudah pasti kalah. Sudah pasti kalah? Kalah. Oke, kenapa dikatakan kalah? Karena dia 100% menggunakan ramuan herbal. Oke, ya terus yang dilawannya ini kimia. Kimia sudah pasti kalah dong. Jadi mending yang mana duluan nih dikonsumsi? Kalau saran saya, lebih bagus herbal dulu. Herbal dulu? Nah, herbal kan lebih cepat diserap oleh tubuh. Oke, jadi kalau misalnya udah rasa ada perubahan, nggak usah dilanjutin lagi gitu ya? Itu kembali ke pasien. Kembali lagi ke pasien. Gimana enaknya ya? Kalau misalnya mau dibarengin ya pokoknya nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Oke, nah selanjutnya ini kan pengobatan herbal udah banyak nih. Di mana-mana ada pengobatan herbal. Ada di setiap kota-kota besar juga pasti ada. Nah, yang membedakan klinik herbal Krishna sama klinik herbal yang lainnya itu apa? Kalau pengobatan herbal Krishna ini yang membedakannya saya tanganin langsung. Nah, dan ramuan-ramuan itu saya yang produksi sendiri. Oke. Saya yang raci gitu. Jadi udah tahu ya kandungan dari ramuannya itu apa aja? Sudah tahu. Nah, insya Allah semuanya aman untuk tubuh ya? Aman, aman. Untuk pasien. Oke, nah sejauh ini sudah berapa banyak pasien yang udah disembuhkan oleh klinik herbal Krishna? Kalau yang di mana ini? Di semua cabang ya? Wah, udah ribuan orang dong. Udah ribuan orang? Udah ribuan orang dong. Oke, berarti udah punya banyak testi kan? Udah 10 tahun lebih kan? Udah 10 tahun lebih, walaupun biasa. Udah 10 tahun perjalanan membuka klinik, yang terberat kasusnya yang mana? Bagi saya nggak ada yang berat sih. Nggak ada yang berat? Nggak ada yang berat. Tapi proses penyembuhan paling lama berapa lama? Bisa sampai 4 bulan, 5 bulan. 4 bulan, 5 bulan. Itu tergantung keluhan pasien. Oke. Yang paling banyak keluhan yang mana? Katarak. Kalau mata di mata katarak. Katarak. Berarti untuk usia lanjut ya? Usia lanjut. Nah, itu pengobatannya seperti apa? Itu dengan metode terapi juga. Nanti ada obat yang dikonsumsi. Itu balik lagi, nggak ada pakai alat apapun? Tanpa alat apapun. Real pakai, apa nih? Kedua tangan aja gitu? Kedua tangan. Kedua tangan aja? Jadi terapinya langsung gitu? Langsung. Gimana nih, ditotok gini atau gimana? Terapi lada pijitan-pijitan sedikit. Oh, jadi terapinya dipijit-pijit gitu ya? Iya, di titik-titik sarah, bukan sembarangan pijit. Oke. Karena kalau pijit-pijit aja, kayaknya saya juga bisa nih pijit-pijit aja. Kalau kita nggak tahu titik-titiknya sama aja, kan? Oke. Ini kan sekarang tabibnya ada di Makassar nih. Otomatis cabang-cabang yang lain, nggak ini dong, nggak ada tabib dong di sana. Nah, gimana itu? Oke, pengganti saya, ada orang yang sudah saya latih benar-benar. Oke. Tidak sembarangan orang yang saya taruh di cabang-cabang saya. Oke. Tetap ada orang yang sudah bisa saya uji kemampuannya. Makanya saya tinggal. Oke. Dan bukan saya tinggal selamanya, saya juga keliling mutar. Ada pasien yang mau menunggu saya. Oke, jadi udah teruji ya? Sudah teruji. Udah dipastikan bahwa ini tabib yang ditinggal di cabang-cabang yang lain ini, udah bisa menghadapi langsung pasien ya? Sudah, sudah tahu dia. Sudah ngerti. Oke, jadi udah pasti gitu. Tapi Bang Riki-nya tetap mengunjungi klinik-klinik ya? Tetap, tetap dikontrol. Iya, jadi tetap aja gitu ya. Pasien ini, pasien ini, pasien ini. Iya, saya tahu semua. Dari lima cabang yang paling banyak pasiennya di mana, Bang Riki? Di Pekanbaru. Pekanbaru? Pekanbaru. Oke. Kalau yang di Makassar ini kan saya baru buka. Saya belum bisa bilang ini banyak atau tidak pasien. Ini udah buka berapa lama di Makassar? Sudah 8 hari, 9 hari. 9-8 hari? Nah, ini sudah punya berapa pasien di hari yang ke-9 ini? Sudah ada 15 orang. 15 orang? Sudah ada 15 orang. Luar biasa. 15 orang ini penyakitnya apa aja? Rata-rata mata sama tulang. Rata-rata mata sama tulang. Oke. Nah, kalau misalnya penyakit tulang, apa aja sih penyakit tulang yang bisa disembuhkan? Kan yang kita tahu nih penyakit tulang itu cuma pegel-pegel aja gitu. Jadi penyakit tulang yang bisa disembuhkan itu seperti asam urat. Asam urat. Oh, asam urat berarti termasuk penyakit tulang ya? Osteoporosis, seperti pengapuran, nyeri sendi, seperti itu. Nyeri sendi, nyeri sendi itu kan kayak yang pegel-pegel itu ya? Nyeri sendi setiap persendian. Oke. Sarap kejepit. Sarap kejepit. Itu sarap kejepit yang sampai bikin orang gak bisa jalan ya? Bener. Nah, itu kalau misalnya dapat pasien yang sarap kejepit itu gimana? Balik lagi gitu aja pengobatannya? Diterapi. Kalau sarap kejepit, satu minggu sekali harus datang. Oke. Khusus sarap kejepit. Oke. Kenapa harus seminggu sekali datangnya? Karena dia perawatannya harus lebih intens. Lebih intens. Nah, itu teknik pengobatannya seperti apa? Dengan metode terapi juga. Terapi juga? Terapi juga. Tetap pakai kedua tangan tanpa bakalan alat? Ya, nanti bantuannya suatu terapi. Kalau dia sarap kejepit, ada bantuan minyak. Oh, jadi tetap pakai minyak aja ya? Selain minyak ada lagi berarti? Enggak ada lagi. Berarti enggak ada pakai alat apa gitu untuk apa. Bener-bener, Gil, pakai kedua tangan. Herbal. Bener. Itulah yang membedakan klinik herbal Krishna dengan klinik herbal yang lainnya. Oleh yang biasanya cuma enggak punya herbal, tapi masih menggunakan alat. Kalau misalnya klinik herbal Krishna ini, real 100% cuma pakai kedua tangan dari Tabi Periki. Bener. Nah, yang masih belum percaya bisa langsung mengunjungi. Di mana alamatnya berarti? Di Jalan Landak Baru, nomor 23. Di samping Wisma Maisara. Samping Wisma Maisara. Oke. Nah, tadi dikatakan juga 15 penyakit tulang sama mata ya. Kalau yang penyakit matanya gimana? Mata katarak, mata berlemak. Merlemak? Berlemak. Nah, itu bisa diceritain enggak? Mata berlemak itu gimana? Mungkin kalau sama ini kan kita taunya cuma mata katarak, mata minus. Ini mata berlemak ini kayaknya masih jarang sekali kita dengar. Gampang sekali lihat mata berlemak itu. Ciri-cirinya seperti apa? Mata berlemak itu di bola mata itu macam ada daging. Oke. Nah, dia daging, ada tumbuh daging. Nah, itulah mata berlemak. Nah, itu teknik penguatannya seperti apa? Nanti ada ramuan untuk dimakan. Dimakan? Iya. Enggak ditetes ke mata? Saya lihat dulu pasien butuh tetesan atau tidak. Kalau enggak, saya enggak kasih. Kalau misalnya butuh tetesan, balik lagi dibikinin ya? Iya. Dari bahan-bahan herbal juga kan? Dari bahan-bahan herbal. Kalau boleh tahu buat coranya ini pakai ramuan herbalnya itu dari apa saja? Kalau untuk tetesan mata berlemak, dia ada saya gunakan madu. Madu putih. Madu putih? Madu putih kalau dari Indonesia dia berasal dari Sumbawa. Oke. Selain itu? Nanti ada bunga katarak sedikit. Aduh, oke. Jadi banyak ya? Banyak campurannya. Kalau untuk penyakit lainnya gimana? Apa saja yang dipakai? Misalnya tulang mungkin, rambungannya apa saja yang dipakai? Tulang ada beberapa jenis-jenis tumbuh-tumbuhan. Jadi dia seperti jamu, cuma dibentuk kapsulin gitu ya? Iya, sudah bentuk kapsul. Sudah seracik semua dalam kapsul. Jadi si pasien itu tinggal konsumsi saja. Tapi ini untuk tahu penyakit dari pasiennya ini, kalau misalnya untuk mata ya, ini pastikan mata katarak, mata minus, mata berlemak, terus apa lagi tadi yang untuk penyakit mata? Mata silinder, mata merah, mata berair. Itu untuk tahu ciri-cirinya bahwa, oh iya ini kena penyakit ini, penyakit ini, itu gimana caranya? Kalau caranya saya periksa mbak, saya lihat ya. Keluhannya. Kalau dia katarak kan, saya bisa konsultasi dengan pasien. Dia kalau contoh ya, kalau mata katarak, dia kalau lihat cahaya matahari di siang hari itu, pandangannya macam berasa berkabut atau berasa sakuti gitu kan. Kalau dia lihat cahaya kendaraan yang berlawanan di malam hari, dia silau. Silau. Macam pecah dia kembang api. Oke. Seperti itu. Oh jadi balik lagi, ini ya, diagnosanya kembali lagi ke pasien. Ditanya langsung ya, seperti apa? Iya, setelah saya periksa, saya tanya kema dia. Iya, oke. Benar seperti ini, benar. Iya, oke, oke, oke. Nah, kalau misalnya untuk penyakit-penyakit lainnya gimana? Kalau penyakit mata berlemak, ya gampang mbak lihatnya, seperti saya bilang tadi. Iya, pasti lihat ada berlemaknya. Kalau untuk tulang gimana? Gimana caranya tahu? Oh iya, ini kena osteoporosis. Oh iya, ini kena sendi tulang gitu. Ini kena sarap kejepit itu gimana? Hasil saya terapi beberapa titik. Kalau dia kena asam urat, saya ada pegang beberapa titik. Jadi dari kesat mata aja udah bisa tahu ya? Iya, nanti saya pegang beberapa titik, dia pasti sudah rasa kesakitan. Oke. Nah, kalau boleh tahu Tabib Riki ini sendiri belajarnya di mana? Kok bisa gitu tahu tanpa adanya rocan atau apa langsung tahu? Ini belajarnya dari mana? Kalau saya belajarnya dari India, mbak. India langsung. Yang dari India langsung saya belajar. Oke, berapa lama tuh belajarnya sampai bisa membuka kliniknya sendiri? Hampir tiga tahun. Hampir tiga tahun? Hampir tiga tahun. Tiga tahun udah menguasai semua teknik-teknik pengobatan akhirnya memperhatikan diri untuk membuka di 2011. Sampai sekarang 2021. Benar. Sudah sepuluh tahun ya? Sudah sepuluh tahun. Luar biasa. Nah, boleh disampaikan lagi untuk sahabat-sahabat podcast yang ada di rumah yang mau mengunjungi? Bisa ke mana? Silahkan alamatnya. Silahkan datang ke pengobatan Herbal Krishna, Jalan Landak Baru, nomor 23, samping Wisma Maisara. Nomor HP-nya tercantum nanti di bawah. Oke, jadi untuk nomor HP-nya nanti bisa dilihat di bawah sini. Nanti ada tersantum di bawah. Nah, kalau misalnya mau datang dan langsung menemui Tabib Riki di hari apa nih? Dari jam berapa sampai jam berapa? Setiap hari dari pagi jam 9 sampai malam jam 8. Jadi setiap hari, Senin, enggak ada, Minggu pun tetap ya? Minggu tetap buka hari libur. Jadi setiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu tetap ada. Dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Sampai jam 9 malam. Nah, kalau misalnya kita mau reservasi nih, gimana? Langsung aja hubungi nomor yang tertera di bawah. Boleh, kalau mau konsultasi dulu boleh telepon. Yang ada nomor saya cantumkan di bawah, boleh. Nah, kalau misalnya punya pasien, utamanya penyakit tulang nih ya. Mungkin dia enggak bisa untuk langsung ke klinik gitu. Gimana? Ada saran misalnya, adakah Tabib yang diutus ke rumah atau gimana? Enggak. Kalau pengobatan saya, si pasien semua harus wajib datang. Harus wajib datang? Satu kali dia wajib harus datang. Oke, kenapa harus wajib datang? Kenapa enggak bisa? Saya mau periksa. Saya mau lihat dulu keluhan pasien. Dan saya pasien yang tidak datang, saya enggak akan kasih obat. Kenapa enggak dikasih obat? Karena saya enggak tahu keluhannya. Saya enggak bisa kasih sembarangan. Kenapa misalnya Tabib enggak langsung berkunjung ke rumahnya gitu? Aduh enggak keburu-buru kalau seperti itu. Enggak mau ya? Sistemnya enggak seperti itu ya? Wajib pasien datang ke tempat saya. Oke, jadi datang dulu sekali. Satu kali wajib datang. Oke, terus dilihat dulu penyakitnya seberapa parah, apa aja yang dibutuhkan obat gitu kan ya. Nah, tapi ini kan sejauh ini yang diobatin mata, tulang, dan ambilien. Pasien, benar. Selain tiga penyakit ini, ada enggak penyakit lain yang bisa disembuhkan? Ada satu penyakit, seperti keluhan pria dewasa. Keluhan pria dewasa. Keluhan pria dewasa. Oke. Nah, itu cara pengobatannya gimana tuh? Itu juga dengan cara metode terapi. Metode terapi. Metode terapi sarafnya. Terapi saraf, terus apa lagi? Nanti ada obatnya. Obat juga? Oke, jadi untuk pria-pria yang mempunyai masalah bisa langsung juga mengunjungi ya. Iya, benar. Ke kliniknya? Pengobatan Herbal Krishna. Pengobatan Herbal Krishna yang tadi beralamat di jalan? Landak baru, nomor 23. Andi Jema, nomor 23. Benar. Oke. Nah, Bang Riki, ini kan biasanya orang ini bertanya-tanya nih ya, masalah lain kalau misalnya mau berobat itu di harga gitu, harga pengobatannya. Nah, kalau misalnya untuk sekali terapi di klinik Bang Riki itu menghabiskan berapa banyak duit? Kalau untuk pendaftaran terapi, terjangkau sih hanya 100 ribu rupiah. 100 ribu rupiah? 100 ribu rupiah, oke. Nah, 100 ribu itu udah dapat apa aja kita? Itu nggak dapat, sementara saya datang, pasien itu diperiksa, diterapi. Oke. Sewaktu terapi saya kasih obat. Oke. Tapi obat yang untuk dibawa pulang, itu hasil pemeriksaan, itu lain lagi biaya. Berarti harganya lain lagi, jadi untuk konsultasi dan ketemu sama tabib itu cuma 100 ribu doang, udah bisa langsung konsultasi sama tabibnya langsung ya? Benar. Berarti ya, udah langsung bisa menjelaskan nih apa aja keluhan-keluhannya, permasalahannya apa aja, terus berarti obatnya beda-beda ya? Beda dong, setiap orang keluhannya pasti berbeda-beda. Beda-beda. Nah, yang paling banyak apa nih? Keluhan mata katarat. Selain penyakit mata nih, kalau misalnya penyakit tulang, tulang apa? Tulang, asam urat, osteoporosis, sarap pejepit. Sarap pejepit. Benar. Oke. Susah nggak sih Bang Riki ini untuk menyembuhkan pasien-pasien? Kalau bagi saya sih nggak ada yang susahnya. Nggak ada yang susah? Nggak ada yang susah, karena saya sudah tahu semuanya. Oke. Saya sudah paham. Jadi nggak ada yang susah bagi saya. Yang penting... Itu kembali si pasien. Kalau dia yakin, dia pasti bisa sembuh. Oke, berarti kerjasama antar pasien juga dibutuhkan sekali ya. Balik lagi, pokoknya kalau mau sembuh, pokoknya harus ngikutin apa kata tabibnya? Ikutin anjurannya. Ikutin anjurannya. Cara pakai obatnya, pantangan makannya. Nah, tadi kan juga dijelaskan, kalau untuk penyakit otot yang suka pegal-pegal ya, nanti dikasih... Ada minyak, obat luarnya minyak. Itu kalau minyak, cara pemakaiannya seperti apa? Caranya simpel aja, main oles aja di mana sakit. Itu olesnya setiap sakit atau gimana? Nggak, satu hari dua kali, pagi sama malam. Satu hari dua kali. Sebanyak apa tuh olesannya? Biasanya kan orang kalau misalnya persepsinya ya, pikirannya semakin banyak dioles tuh semakin cepat tuh. Oh enggak, kalau pengobatan herba nggak seperti itu. Jadi gimana? Sedikit aja dioles udah cukup. Aturan pakai yang benarnya tuh seperti apa? Nanti oleh semaksimal mungkin, nanti saya ajarin. Oke, jadi diajarin. Nggak harus banyak. Ada orang persepsi, dia makin banyak, makin bisa cepat. Sebenarnya nggak. Jadi sembuhnya nggak dapat, panasnya dapat tuh. Panasnya nggak ada. Nah, jadi berarti caranya seperti itu ya. Kalau misalnya mau cepat sembuh, jangan pernah coba-coba nggak ngikutin kata tabibnya. Jadi kalau misalnya mau sembuh, ya balik lagi ngikutin kata tabibnya. Oke, nah ini kan baru nih opening. Ada promo kah yang bisa didapatkan di klinik Herbal Krishna untuk pasien-pasien yang mau berkunjung? Kalau untuk masa awal saya buka ini, dalam satu bulan ini saya adakan diskon 50%. 50%? Yang luar biasa, biaya obatnya. Obatnya, oke. Nah, kalau misalnya untuk obat sendiri, kisaran harganya berapa nih? Itu bisa di atas 1 juta, bisa di bawah 1 juta. Oke, jadi tergantung. Tergantung keluhan pasien. Tergantung penyakitnya lagi ya, masing-masing ya. Kalau misalnya penyakitnya lumayan berat, ya otomatis berarti. Obatnya juga ada presi ya. Kalau misalnya yang sedang-sedang saja, ya insya Allah harganya juga sedang-sedang saja. Nah, ini promonya dari kapan sampai kapan? Dari tanggal 1 November sampai 1 Desember. 1 November sampai 1 Desember. Wah, luar biasa. Jangan lewatkan berarti promonya di klinik Herbal Krishna di Jalan Andi Jema. Nomor 23. Nomor 23 Makassar. Ini ada promo potongan 50% untuk pengobatan Herbal di sana. Langsung ketemu Tabibnya. Nah, sebelum kita mengakhiri obrolan kita hari ini, mungkin ada penyampaian untuk sahabat-sahabat podcast yang ada di rumah. Silahkan, Tabib Rizky. Ya, bagi saya, siapapun yang mau datang berobat, datang konsultasi, jangan malu dan jangan segan. Silahkan datang untuk berkonsultasi. Kalau mengenai biaya, ya nanti bisa saya bantu. Oke, jadi jangan malu untuk datang berkonsultasi. Datang aja dulu, ya kan? Jangan segan untuk, ah nanti biayanya tinggi. Kalau biaya bisa kita bantu. Oke, jadi insya Allah untuk semua pengobatan bisa dibantu untuk biayanya. Pokoknya datang aja. Yang mau sembuh nanti dibantu sama Tabib Rizky. Nah, bisa datang di Jalan Andi Jema, nomor 23 Makassar. Dia bukannya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Pokoknya setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. 9 malam. Sampai jam 9 malam. Oke, terima kasih Tabib. Waktunya hari ini sudah mau ngobrol bersama sahabat-sahabat podcast yang ada di rumah. Dan untuk sahabat podcast, jangan lupa videonya untuk di-like, di-comment, di-share, dan juga di-subscribe. Dan sampai ketemu lagi di obrolan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.